Assalamualaikum teman-teman Kali ini saya akan bahas ini ya Paswal dimana saya menggunakan 2 provider nih Ada si merah dan ada si kuning dengan book yang berbeda Baik teman-teman kita pastikan dulu 192.168.81 adalah si merah ya Oke kita lihat disini nih Nah si merah ada di 1 ETH1 Kemudian si kuning 192.168.91 ada di 1B ETH2 Seperti itu ya teman-teman Jadi ini si kuning dan ini si merah Oke kita buka paswal sekarang ya Ini nginjek di 2 book yang berbeda ya Di 2 provider juga Nah caranya tuh seperti ini teman-teman Caranya seperti ini Untuk memasukkan akun kan sudah di video sebelumnya Nah seperti ini nih si kuning Saya pakai pimes ya Saya pakai pimes ya Si kuning saya pakai pimes Seperti biasa Nah kemudian si merah Seperti biasa juga nih yang umum ya Si merah Saya pakai trojan di si merah Seperti itu teman-teman Nah jika sudah memasukkan akun Dua akun yang berbeda nih Dua book yang berbeda Kita buat Satu note lagi nih Kita buat satu note Settingannya seperti ini Note nya nih Jadi kita disini pilihnya X-ray ya X-ray Kemudian kita disini pilihnya balancing Nah kita masukin disini nih Dua note tadi Untuk si merah dan si kuning Seperti itu teman-teman ya Oke Setelah disitu Kita ke load balancing Nah untuk merah Saya arahkan ke One ETH1 ya Kemudian si kuning Si kuning saya arahkan ke One B ETH2 Seperti itu ya teman-teman Jadi Topologinya itu dari sini nih Masuk ke load balancing Load balancing itu masih dimix Kemudian dibagi ke note list nya Nah Dibagi ke note list Ke si kuning dan si merah Nah load balancing ini Ngarahin ke masing-masing interface Gitu teman-teman Kalaupun kadang bengong Di asal-asal Apa ya Awal-awal connecting gitu Paling Kita coba Enable dulu Save and apply Kemudian disable kembali Seperti itu teman-teman Tadi juga saya awalnya seperti itu Bengong Kemudian saya enable Kemudian disable kembali Sudah saya jalan sekarang Jadi seperti itu ya teman-teman Baik Kita cek dulu IP yang saya gunakan di Si merah ya IP yang saya gunakan di si merah Note list IP inject maksudnya si merah Si merah Saya tidak pakai domain ini Saya cuma pakai IP langsung ya teman-teman Di sini Jadi ekornya 69 Oke Kita cek Untuk injeksi kuning Injeksi kuning Berarti pakai ini Coba kita cek IP ya IP injeksi kuning Jadi kita bisa buktikan Apakah benar Semua injek Berfungsi Nah Si kuning 105 ya Ekornya Sedangkan si merah Tadi 69 Seperti itu teman-teman Baik Kita Ngeceknya Saya tuh sukanya ngecek di sini nih Di top10ppn.com Kenapa teman-teman Karena di top10ppn.com ini IP tidak tersimpan di KC KC browser maksudnya Jadi on time Begitu ganti injek IP juga langsung ikut ganti Gak seperti tempat-tempat ngecek lainnya Oke Sekarang IP saya ke detect Di Si kuning ya teman-teman 105 Si kuning Si kuning coba saya repress Nah Sekarang ke detectnya di Si merah Terbukti kah teman-teman Kalau Beda Bob Beda injek Beda provider bisa Coba saya repress lagi Apakah Ngedetect ke Si kuning Apa si merah Kayaknya ngedetect pertengahan ini teman-temannya Hehehe Belum Belum Nah sekarang Kedetectnya si kuning ya teman-teman Repress lagi Masih si kuning Repress lagi Nah Si merah lagi Gitu teman-teman Jadi jalan ya Gitu teman-teman Gitu teman-teman Gitu teman-teman Gitu teman-teman Gitu teman-teman